Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2020 telah ditetapkan berdasarkan hasil rapat kerja DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, dan Bawaslu. Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan pemerintah terhadap penundaan Pilkada yang semulanya 23 September, kini menjadi 9 Desember 2020. Merujuk putusan Mahkamah Konstitusi No. 55 Tahun 2019 dan evaluasi terhadap keserentakan pemilu pada tahun 2019, maka Komisi 2 DPR RI mengusulkan pada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada Serentak kembali disesuaikan dengan masa jabatan satu periode lima tahun, yaitu 2020, 2022, 2023, 2025, dan seterusnya, yang nantinya akan menjadi bagian dalam perubahan Pasal 201 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam PERPU. Menanggapi hal tersebut, Komisioner KPU Provinsi Jambi, M. Sanusi, mengatakan pihaknya akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan dari KPU RI. Dirinya juga mengatakan KPU masih menunggu PERPU yang akan dikeluarkan oleh Presiden terkait payung hukum untuk pelaksanaan Pilkada Serentak jika memang dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Dirinya juga mengatakan KPU akan segera mengaktifkan petugas-petugas seperti PPK dan BPS pada 30 Mei 2020 untuk melanjutkan tahapan-tahapan yang sebelumnya tertunda. Salah satu yang disepakati itu adalah untuk menunda pelaksanaan pemilihan serentak yang awalnya di 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Jadi ada kurang lebih 3 bulan tentang waktu yang... Amri Zalfadli, Jambi TV